Ini Serikat Pemuda Kalbar di Singkat Serda, Serda, Serda Kalbar. Jadi kita karena lagi sering kukul, kita mau lihat kondisi yang ada sekarang. Jadi kita punya ide mau bikin LSM tadinya. Tapi ya jadi terbutuhnya Serda ini. Jadi tujuan kita disini untuk membangun Pemuda Kalimantan Barat itu lebih pekat terhadap lingkungan, lebih kritis terhadap keadaan-keadaan yang ada, lebih paham tentang hukum, tentang pemerintahan, tentang apapun yang terjadi di Kalbar. Misalnya ada masalah apa, jadi lebih peka gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak hanya pemerintah saja. Kita juga bisa mengkritisi pemerintah, tapi bukan mengkritisi yang tidak baik, tapi kita membangun pemerintah agar lebih baik, agar Kalbar juga lebih baik nanti jadinya. Kemudian kita juga mencari berita-berita yang ada tentang hukum, hukum juga bukan buruk kan, kita juga kenapa hukum bisa muncul, itu kan pasti ada sesuatu, jadi juga kita bisa cari tahu ada apa, misalnya seperti itu aja Pak. Yang jelasin supaya Pemuda Kalbar lebih kritis, lebih pekat terhadap lingkungan yang sekarang ini. Sejak ditetapkan keputusan ini, maka akan diadakan persawalan serta Kalbar yang difasilitasi oleh Dewan Pendiri, Pembina dan Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.